Dan terakhir dengan Vicky Pasetio. Ya, omul. Terakhir dengan Vicky. Langsung disebutnya ke situ. Gak bisa kalau salah-salah gue bipolar apa gak? Misalnya masukin gejala. Ngisi questionnaire. Terus udah gitu. Terus udah gitu bilang ke orang-orang lagi. Gue tuh bipolar, gue tuh bipolar. Udah jadi itu jadi gak bener ya. Biar keliatan keren kayak Marjanda. Sebenernya deril apa sih yang dirasain oleh orang bipolar? Derilnya. Orangnya di samping lo nih. Ketika lo lagi kumat nih. Kami tuh harus siapain. Yang pada waktu viral yang induknya tiktok. Nenek moyang tiktok. Iya, nenek moyangnya tiktok. Pada waktu itu kita ngeliatnya itu aneh banget sih. Caca kayak gitu punya. Sekarang semua orang main tiktok kayak gitu semua. Ben ini adalah orang yang sangat mengerti lo. Gak banyak loh. Kalau jari lo aja kayaknya. Gak banyak orang yang bisa ngerti lo. Kenapa orang seperti itu lo tinggalin? Karena gue gak bisa lah. Cukup dengan tanya. Tanya dokter Richard. Tau gak salah satu yang paling happy setelah menjadi public figure adalah bisa ketemu dengan idola-idola ku langsung sama Marjanda. Tahun 2000 aku nonton film kamu. Penggemar kamu nonton di TV. Dan aku gak nyangka bisa duduk berdua disini. Pas dulu dong. Apa kabar Richard? Senang bisa ketemu. Tapi aku beneran gak nyangka sih. Aku bisa bertemu dengan banyak orang yang aku tonton dulu. Bisa duduk dan ngobrol langsung disini. Emang jalannya begitu berarti ya? Mungkin ya. Makanya kalau di ngomong, gue dari kecil nonton lo. Seolah-olah jadinya kayak tua banget kan. Padahal kita seangkatan gak sih? Gak gak, gue lebih tua. Gue 38. Lu 34 kan? Iya. Lunya terkenal dari masih kecil masalahnya. Jadi waktu itu SMP lah ya? SMA? 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 Bidadari, oke. Gue SMA nonton lo. Dan, gila. Hidup lo luar biasa banget bro. Rollercoaster. Bisa disebut begitu. Dari atas ke bawah, atas ke bawah lagi. Dan terakhir dengan Vicky Pasetio. Ya awul terakhir dengan Vicky. Langsung disebutnya kesitu. Itu apa sih gimmick atau lo beneran suka beneran? Aku sama dia itu baik-baik aja hubungannya. Sama seperti kayak kita misalnya nih ketemu. Makan siang aku nanya-nanya soal Youtube misalnya. Oke. Sama kayak gitu. Terus kita foto bareng nih. Foto dong, foto dong. Terus dipost. Terus aku bilang, aku banyak belajar juga nih dari Richard ya. Dia open-minded. Dia banyak ide. Aku kan ngepost dengan caption seperti itu. Aku banyak belajar dari dia. Langsung semua orang mikir gue naksir sama dia. Berita-berita sampe bilang, Ini akan mengumumkan tanggal pernikahan mereka. Buset gue ngeliatinya. Ini apa yang terjadi ya Tuhan? Ya tapi kan kamu juga harus tau dong. Apa tuh? Kan dia kan playboy. Harusnya jaga-jaga. Nah gitu. Aku tuh denger-dengar bahwa dia itu playboy. Dan track recordnya apalah segala macam cerita-ceritanya itu. Cuman dia itu secara, kalo kita kenal personal, Dia tuh sangat respectful dengan kehidupan pribadi aku. Jadi aku juga ngerasa, Ya udah lah gue temenan sama dia kayak aman-aman aja kok. Dan aku juga bisa menjaga batasan kalo ada sesuatu yang gak enak. Pasti aku bilang aku tipe orangnya tuh gitu. Kalo sama temen tuh ya kalo ada yang aku gak nyaman aku akan ngomong. Jadi aku bisa menjaga diriku sendiri lah batasan ku tuh dimana aku tau gitu. So bagi kamu dia temen? Ya. Temen yang nyaman, temen yang dekat, temen tapi mesra. Temen-temen. Temen aja. Tapi kalo dia bagi dia ke kamu, deketin bener. Tanya aja sama dia coba-coba. Abis ini undang dia kali. Kalo tanya dengan dia pasti dia bilang deketin lo pasti. Aduh, enggak juga sih tapi. Enggak juga? Enggak juga. Enggak tau, aku enggak sih. Aku udah bilang, Aduh gue bingung jadinya. Tapi kalo dia serius sama lo? Aku belum siap sih jujur. Enggak sama siapapun loh ya. Aku personally tuh, kan aku single nih. Aku personally rasanya belum ready untuk ke relationship yang baru. Udah 9 tahun loh Ca. 9 tahun ya. Iya. Dari 2014 aku car, gue caranya ya. Iya. Itu lama ya. Bukan lah, 10 tahun. 10 tahun dari 2024 sekarang. Iya, iya. Kalo hitungan 2024 ya, 10 tahun. Lu pacarannya juga belum pernah? Pernah ada pacar. Setelah caranya itu sempat ada pacaran. Gitu dua kali lah. Dua kali. Ada dua atau tiga orang. Jangka waktu yang berbeda. Tapi untuk sampai ke tahap yang serius lagi, kayaknya masih banyak yang aku harus PR, PR yang harus aku selesaikan dari diriku. Oke. Ada yang lu lihat dari Vicky, lu takut kayak gitu karena dia playboy? Enggak sih masalahnya. Gua ngeliat dia temen aja. Jadi kayak gua gak ngerasa dia ancaman. Atau kayak, Wah, he's a threat. Gua harus hati-hati. Tapi orangnya asik ya? Orangnya asik. Bisa diajak ngobrol soal, Kalo dunia entertainment tuh dia, I think ya, He's a true entertainer. Oke. Dan iya, Bener gak? Kalo keliatannya tuh, Dia yang aslinya dengan dia yang kita liat di TV tuh Bisa kadang-kadang berbeda 180 derajat. Kadang-kadang gua mikir kayak, Kok bisa ya kayak gitu ya? Apa gua perlu belajar nih untuk bisa kayak gitu-gitu. Karena kan kalo gua real gitu kan, Kayak gua gak mau jadi orang lain, Gua gak bisa gitu. Gua begitu liat di berita ya, Gua bilang, Aduh, gila masih ada korban Vicky selanjutnya. Tidak, tidak, tidak. Tenang, tenang, tenang. Halo, halo, cek, cek. Oke. Marsyanda, lu lu luar biasa ya. Dari gua liat tuh dari kecil sampai sekarang, Terutama mental ICU lu ya. Bipolar ya. Dan itu tuh bener-bener kayak, Apa ya? Terkenal banget, Saking terkenalnya semua orang pengen bipolar. Aduh, jangan dong. Nah, sampai setiap orang kan sampai, Semua orang pengen bipolar. Orang tuh tau Marsyanda bipolar, Sampai trending banget, Sampai gua bilang, Gua lagi bipolar nih. Gua lagi bipolar nih. Maksudnya gak gitu. Maksudnya gak gitu. Maksudnya gua go public dengan bipolar, Tidak untuk menjadi itu, Buat jadi trend gitu loh. Gua tuh pengen, Gua open soal bipolar, Supaya orang lebih sadar bahwa, Oh, orang tuh ada loh yang punya isu mental. Terus kita jadi tau, Gimana ya? Itu tuh apa pertama. Dan gak hanya bipolar, Bipolar kan macam-macam ya. Ada borderline, Ada anxiety disorder, Ada apa lagi tuh. Macam-macam deh pokoknya. Ada schizophrenia, Supaya orang lebih kayak kebuka matanya, Dan menganggap lagi, Oh kalau hal-hal seperti itu tuh, Udah gak jamannya tabu gitu. Kalau dulu kan tabu banget ya, Kita ngebahas gitu-gituan. Gara-gara lu gak tabu, Gua lagi bipolar nih. Bipolar gua gak lagi kamu nih. Padahal belum tentu, Dia dapet diagnosa loh. Itu bahaya sih. Karena gue denger juga sebenernya, Orang-orang jadi banyak yang self-diagnose kan. Dan itu misalnya gini nih, Tau gak self-diagnosisnya gimana? Dia nyari bipolar disorder quiz, Di Google. Dan itu ternyata ada banyak, Ya Allah, Itu tuh gak boleh, Itu udah terlarang, Garis X, Besar huruf kapital, Gak boleh. Karena ternyata, Kita itu untuk mengetahui kita punya mental illness apa enggak, Harus dari psikiater yang menegakkan diagnosanya. Oke. Gak bisa kayak salah saat gue bipolar, Gak misalnya masukin gejala. Gisi questionnaire. Terus deh gitu. Nilai sendiri lagi. Terus deh gitu bilang ke orang-orang lagi, Gue tuh bipolar, gue tuh bipolar. Ke orang kantor, ke pasangan, ke suami, ke pacar. Terus deh gitu, Aduh udah jadi itu, Jadi gak bener ya. Biar keliatan keren kayak Marjanda. Gak gitu. Tapi gue pengen tanya ya, Karena lu kan bener-bener tegak diagnosisnya, Psikiater lah paling gak kan. Iya psikiater. Sebenernya deril apa sih yang dirasain oleh orang bipolar? Derilnya? Jadi gejalanya itu kalo bipolar disorder, Dia tuh antara dua nih. Kalo dia lagi gak stabil ya. Jadi bipolar tuh ada dua macam sebenernya. Orang yang bipolar tapi yang berdaya, Kalo buat gue setelah gue pelajarin, Ada bipolar yang tidak berdaya. Maksudnya tidak berdaya tuh gak empowered gitu lah ya. Nah bedanya apa? Kalo orang bipolar yang berdaya, Dia tuh masih bisa berfungsi. Kalo orang udah dengan mental health issue yang parah banget, Dia udah gak bisa tuh sosialisasi, Kerja, Produktif, Udah kayak lumpuh secara mental, Untuk melakukan apapun. Tapi kalo orang yang bipolar yang berdaya tuh, Dia bisa berdaya tuh dalam arti, Masih bisa dengan anaknya, Dengan pasangannya, Dengan misalnya kuliah, Dia bisa masuk kuliah, Bisa produktif, lalalala. Itu karena dia bisa menuruti apa kata psikiaternya, Dan psikolog yang dia consult with gitu loh. Misalnya kalo kata psikiater, Saat ini lo butuh minum obat ini, Dia minum. Oke, nurut ya? Nurut dan juga diskusi open gitu, Tentang, Apa sih yang mau bulan ini misalnya kayak gue nih, Sekarang kan gue masih consult sama psikiater sebulan sekali. Nah itu pada momen setiap konsultasi tuh, Ngomong apa yang dirasakan sebulan terakhir, Terus juga kasih tau juga, Apakah ini depresi atau bukan ya dok, Soalnya kebetulan ada sahabat saya baru meninggal, Misalnya bulan ini. Kalo kayak gitu namanya bukan depresi, Emang wajar loh nangis-nangis gitu, ngerti kan? Jadi itu perlu monitor yang terus-menerus sih. Berarti ada dua ya, Satu fasenya menerima, Bukan berarti, Kalo tadi dulu kan ada berdaya dengan tidak berdaya, Satunya menerima, tahu, Berarti mau berobat, mau ngikutin, Jadinya bisa aktivitas, Satunya lagi nggak bisa menerima, Denial terus-terusan, Dan nggak bisa berdaya. Tapi apa yang dirasain sih? Yang dirasain tuh antara dua, Kalo yang nggak berdaya ya, Kalo yang nggak berdaya tuh gini, Karena dia mungkin obatnya belum bener, Atau dia nggak mau minum obat, Atau dia masih denial gitu ya, Nggak bisa terima dia bipolar, Rasanya antara manik dan depresi, Naik turun. Jadi kalo orang nih misalnya nggak ada garis lurus gitu ya, Garis lurus, Kalo orang yang nggak bipolar, Naiknya happy-nya itu cuma segini, Turunnya depresi atau sedihnya cuma segini, Naik lagi, Terus kadang-kadang lebih kecil gitu, Kurvanya tuh lebih kecil-kecil jaraknya. Kalo kurva bukan sih namanya, Bener kan? Ya terus kalau orang yang bipolar, Ketika naik, Tingginya tuh setinggi ini, Ketika tuh turun-turunnya segini, Itu bipolar yang belum stable. Dan itu ciri-cirinya kalau manik tuh kayak euphoria, Iya, happy yang berlebihan, Seneng banget, Kayak gue dapet ide banyak banget, Penuh semangat, Penuh energi, Nggak butuh tidur, Bisa nggak berhari-hari tidur, Kalo ngomong tuh cepet, terus kita mesti keep up sama dia lagi ngomong topik apa, tiba-tiba kok topik yang lain terus udah gitu hypersensitive, gampang irritated, gampang tersinggung, itu mania gampang anxious juga, kalau turun dia depresi, depresinya itu bisa sampai terparahnya punya keinginan bunuh diri atau bahkan commit suicide dan nyakitin diri sendiri juga? self harm itu bisa juga dan yang dirasain itu cepet memang berubahnya atau ada fasil gak sih? kita kalau lagi gak stabil tuh gak merasakan ini tuh cepet gitu loh kita gak bisa detect itu tuh cepet gitu loh tapi kalau aku kan udah di diagnosa itu datangnya pas tahun 2009 nah kalau sekarang aku nih kalau lagi gak stabil, misalnya nih ya aku bilang ke dokterku dok kayaknya obat tidur saya dosisnya coba kita turunin gitu coba kita turunin misalnya, oke kata dokter gitu kan terus pas udah diturunin 5 miligram, terus gue ngerasa nih, gue ngerasa kayak wah kok gue goyang ya, kayak ada beberapa gejala yang gue alamin terus gue bilang dok kayaknya saya belum siap oh yaudah ce, berarti turuninnya mungkin jangan 5 mili tapi 2,5 mili dulu gitu, jadi harus hati-hati banget sih kalau misalnya mau nurunin obat atau apapun itu dari yang gue pelajarin ya, ini bener gak sih? jadi kalau orang bipolar itu kan kadang-kadang happy-happy banget tapi setelah dalam 5 menit kemudian, 1 menit kemudian tiba-tiba dia jadi gutek banget, kesel, marah banget kayak gitu bisa gitu, dan bahkan gak perlu orang yang bipolar juga ada yang bisa yang kayak gitu tapi dia mungkin punya kecenderungan seperti orang bipolar yang emosinya meledak-ledak tapi biasanya sebetulnya orang yang kayak gitu adalah orang yang banyak banget, sering banget selama bertahun-tahun hidupnya dia mendem perasaannya jadi ketika dia menemui lingkungan dimana dia merasa gue bisa bebas berekspresi disini keluarlah yang bang 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 kayak gitu loh bahagia lu yang paling jelek menurut lu yang pernah? bahagia yang paling bahaya, halusinasi sampai psikotik jadi psikotik itu adalah dimana kita udah gak bisa bedain halusinasi sama realita dan itu bahaya, itu gue udah harus under monitor dan supervisi dan diurus sama dokter gue pernah gak tidur 14 hari karena waktu itu gue masih denial gue langsung dari minum obat dari masanya gue minum obat gue quit dari sekian miligram dan beberapa obat langsung ke zero karena gue in denial banget dan itu bahaya, nurun-nurunin obat langsung drastis gitu gue gak tidur itu sampai dua minggu, 14 hari at the end of 14 days gue telepon keluarga please Caca mau tidur bawa ke rumah sakit mau apapun itu caranya bawa ke rumah sakit pokoknya Caca mau tidur, udah takut gue karena gue udah halusinasi halusinasinya visual sama pendengaran apa yang gak, orang tuh lain gak ada yang denger, gue denger kayak misalnya ada geruduk-geruduk di atap gue bilang kayak trauma gue dari kecil misalnya itu tuh suara suara mama sama papa misalnya lagi apa gitu, lagi berantem atau lagi apa padahal gak ada terus gitu kayak misalnya gue melihat wajahnya anak temen gue kok jadi berubah ya kayak asisten gue gitu tapi kan asisten gue belum punya anak terus gue lihat lagi masih sama mukanya kayak gitu halusinasinya visual dan jelas banget wah dan itu scary banget sih itu fase yang di atas ya terlalu happy oh itu happy yang udah udah corselet gitu kalau yang paling jeleknya kalau misalnya pada fase depresi jadi depresi itu kan kita tuh kayak banyak self talk kayak suara-suara dalam kepala kita yang bukan kayak halusinasi ya lebih kayak ada yang kayak gue ngerasa atau kayak ada yang ngomong nih di kepala gue gue tuh gak worthy gue itu harus minder, gue itu harus menjauh dari temen-temen gue karena gue gak pantas diterima minderan, terus kayak apalagi ya depresi ya sedih yang pasti, sedih yang ekstrim gue gak ada guna, lu gagal gue gagal itu bener banget terus kalau perlu sampe kayaknya hidup gue udah gak ada gunanya deh artis gue gagal suicidal thoughts gue pernah sampe suicidal thoughts gue gak pernah ingin commit suicide tapi memiliki thoughts ketika gue depresi kayak gini, kayak gini kalau nanti malam pas tidur gue mati gue gak apa-apa deh kayak gitu, gue pernah sampe kesitu dan ternyata akhirnya gue kan masih konsul sama psikiater tuh secara halus psikiater gue kayak ngomong yang membuat gue sadar cak lo tuh lagi depresi lo sadar gak sih? gitu loh jadi kayak, kalau depresi tuh yang kita dengar tuh kebohongan tentang diri kita sendiri bahwa lo tuh udah gak guna lo tuh udah harusnya mati aja itu tuh bukan kita kadang kita berpikir no 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 itu gue itu perasaan gue beneran no that's depression oke lu pernah nyakitin diri sendiri gak? gue nyakitin diri sendiri terparah gigit kuku itu nyakitin diri sendiri gak? yang self harm apa gitu gue gak pernah gak pernah terus kalo, sebenernya itu kan hampir semua orang pasti pernah ngalamin ya cuma kalo bipolar itu lebih berat lagi ya jadi kayak depresinya lebih berat senangnya lebih berat terutama yang kayak tadi nyalahin diri sendiri itu lebih berat dan kalau gue bukan nyakitin diri sendiri secara fisik keliatan gitu jadi bisa gini, gue berharap gue tuh tau kekuatan visualisasi tuh gue tau banget kekuatan itu kalo gue visualisasi dan berharap dan kayak kalo ini gue bayangin X itu akan bisa jadi realita gue I know that gitu loh jadi gue pernah lagi down banget dan ngerasa kayak gue ini gak disayang gue ini gak dibutuhkan gue ini gak dihargai sama orang-orang yang terdekat dalam hidup gue waktu gue umur sebelum 20 nih terus gue ngebayangin aduh gue berharap banget kalo gue di ronsen dan diliat nih sama orang-orang yang gue sayang banget ini gue pengen banget mereka juga bisa lihat coba deh Cak lo bayangin organ-organ lo tuh ketuker-tuker tempatnya gila gak? I wish that really be my reality setelah itu gak lama kemudian gue dapet diagnosa bipolar disorder jadi kayak gue tuh secara internal pengen kayak jadi lebih parah jatohnya dari dari sel ya gak bisa bilang lebih parah dari self harm sih sama aja menyeramkan ya sedih banget setelah medication kayak gitu itu ada perbaikan atau tetep merasa sih? yang orang bipolar tuh tetep akan ngerasain efek lebih baik atau hilang sama sekali? bertahap banget jadi tuh gini orang bipolar itu ada fenomena yang namanya lo akan misalnya baru dapet nih diagnosa ada fenomena namanya belanja dokter sering dialamin sama pasien-pasien bipolar atau mental illness science karena kita nyari dokter yang cocok nyari obat yang cocok itu susah orang yang baru dapet obat pertama kalinya ini resep nih terus udah gitu lo tebus lo minum selama 2 minggu lo ngerasa cocok itu miracle karena jarang banget kejadian oh gak langsung jadi lo bisa udah gitu kalo misalnya lo dapet obat yang tepat pun udah tepat nih udah bener sebenernya buat lo tapi lo baru akan tau itu bener atau tidak bisa jadi 6 bulan atau setahun sesudah lo konsumsi obat itu yang sama selama tiap hari oh bukan artinya setelah makan obat langsung hilang enggak mungkin better better tapi tapi tetep ada kita jadi agak-agak seperti 6 kayak baal karena kan kalo obat-obatan ini fungsinya untuk mengeluarkan atau menahan hormon-hormon yang mengganggu yang bikin korslet tadi itu kan dan gini kita tuh bisa jadi personality kita completely beda jadi orang yang keliatan berbeda kayak gue misalnya gue sempet di fase yang lagi super udah goncang terus udah gitu dokter gue merubah obat gue dan dosisnya lebih banyak itu sampai kayak ada tahap adjustment period periode adjustment dulu gitu jadi selama setahun itu gue ngerasa minder gue ngerasa kalo gue kan gue penyanyi kan gue tapi gak suka nyanyi tiba-tiba setahun gak ada keinginan nyanyi gak ada gak pernah latihan jadinya kalo setelah setahun itu gue denger suara gue kok jadi jelek banget gitu dan beneran karena memang ternyata obat yang gue minum selama setahun itu dan sesudah sampai setahun lebih itu ternyata tepat buat gue tapi selama setahun adjustment dulu gue jadi orang yang completely berbeda baru bisa dan gak ada confidence confidence itu baru muncul sesudah badan gue beradaptasi ternyata gue memperhatikan oh badan gue itu tipe yang adaptasinya kalo dengan apakah suplemen misalnya apakah makanan apakah obat itu tuh adaptasinya lama ada orang yang baru 6 bulan udah bisa udah bisa confidence lagi nah kalo gue dengan obat-obatan yang tertentu itu yang waktu itu ya karena kan gue tiap berapa tahun bisa berubah obatnya tergantung kondisi ternyata ya gue setahun gitu adaptasinya itu gila banget sih tapi gue stabil banget sesudah itu oke jadi kalo orang punya mental issue berobat itu gak langsung sembuh bahkan ada penyesuaian dulu ya masa penyesuaian dulu jadi jangan takut kalo misalnya lo ngerasa kayak aduh gue jadi kayak zombie atau gue jadi apa ya gak kayak manusia kayak robot gitu terus kayak kadang-kadang kita bisa ngerasa side effect dari obat itu side effectnya kan macem-macem ya ada yang kalo gue nih pernah ngerasa kayak kok kayaknya semua orang merhatiin gue ya gue gini aja nih naikin jari kok semua orang merhatiin gitu kecil-kecil itu serem banget rasanya terus gue ngerasa kayak muka gue tuh dilapisi oleh topeng tapi bener-bener kerasa itu serem banget loh gue sampe bilang ke dokter gue dok bisa gak obatnya ini side effectnya serem banget rasanya saya ngerasain yaudah ganti yang sama generiknya gitu ininya tapi yang lain gitu yang lebih mild sudah kita punya mental issue makan obat bukannya hilang malah nambah lagi gejala yang kadang-kadang karena efek samping obatnya iya jadi yang gak complicated banget ya complicated sih jernihnya panjang banget lu pernah di rukiah atau pernah di rukiah pernah gue di rukiah keluarga gue worry banget kan atau sisem hahaha keluarga gue tuh worry banget sebelum ke psikiater tau gak iya iya kenapa kok jadi kayak orang lain gitu kan padahal sebelumnya tuh ada sebuah cerita gitu loh yang gak gue ceritakan ke keluarga dan ke siapapun yang gue gak tau itu penyebabnya sampe gue dibawa ke psikiater tapi sebelumnya sempet rukiah dulu jadi kayak semua ya disiklingin ustad terus ya gitu didoain Allah wakbar untuk sedalam hati gue ini pada ngapain sih orang-orang hahaha jadi kayak pokoknya apapun usaha lah ya usaha apapun karena tuh semuanya ini kalo gue boleh ceritakan dikit ya chart ya gue boleh ceritakan awal mulanya banget nih gue bisa jadi mentally unstable tuh karena gue itu terekspos atau mengkonsumsi obat psikiateri awalnya tanpa gue tau itu adalah obat psikiateri itu gue umur 15 iya lu cerita di youtube lu ya yes lu pake sanak gue dikasih sanak dan gue pake dan itu gue gak tau bahwa gini jadi ceritanya gue tuh syuting terus sekolah terus nih umur 15 syuting, 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 sekolah sibuk dan karena gue sering ngantuk misalnya gue ngantuk gue minum kopi gue gak tau nih gue minum kopi itu sensitif tipe badannya kan ada aja orang minum kopi langsung kalo mau tidur tidur aja kalo gue tuh tipe yang minum kopi jam 5 sore gue gak akan tidur sampai jam 4 pagi gue tuh tipe yang gitu dan gue sering banget minum kopi hitam di lokasi syuting nah terus udah gitu akhirnya orang deket gue ini gue gak akan kasih tau siapa dia worry banget sama keadaan gue yang gak pernah tidur kalo tidur tuh baru jam 3 pagi jam 4 pagi jam 6 udah harus bangun sekolah akhirnya dia bilang tuh di meja ada sanaks ambil aja dan obat namanya sanaks ambil aja kalo tiap gak bisa tidur gitu kan terus gue kayak oh yaudah awalnya gue cuman blank bener-bener kayak gak tau itu apa yaudah gue minum tapi setengah pil aja ya terus gue kayak udah gelisah dan orang ini bilang kan besok caca syuting besok caca sekolah perlu prima perlu prime terus jadi udahlah jaga diri gitu jangan sampe sakit oke yaudah akhirnya gue minum setengah pil saat gue minum itu gue bisa merasakan tuh kok setengah pil setelah sekian lama gak ngaruh lagi gue udah membangun toleransi gitu terhadap obat yang setengah pil doang akhirnya gue nambah jadi satu pil akhirnya gue nambah jadi satu setengah pil dan dalam jangka waktu setahun sempet terakhir banget tuh gue minum dua pil dalam satu malam gue gak bisa tidur sampai jam 6 pagi dan itu gue udah nanya juga dua tablet dua tablet gue sempet nanya juga sama seseorang yang anaknya adalah dokter loh gue nanya ini tuh kalo misalnya caca minum ini bahaya gak sih gitu bahaya atau enggak dia bilang gak apa-apa lah caca kalo misalnya memang butuh untuk tidur dan caca udah punya kegiatan segini banyak gak apa-apa minum aja gitu ngomongnya jadi gue kan ngerasa yaudahlah trusted sources gitu kan gue masih 15 gak ngerti apa-apa terus yaudah gue minum aja gitu ada umur 15 tahun yes 15 tahun tuh SMP loh dua tablet Sanax setiap hari enggak yang dua tablet cuma semalem dan malem itu juga gue memutuskan gue gak akan minum lagi karena gue ngerasa ada something wrong ini this is not right oke langsung dong gue stop minum nah Sanax itu ternyata adalah pas gue research dan gue research ini baru kayak sekitar 4 tahun lalu pas gue umur 30 dan disitu gue research itu Sanax tuh kategori benzodiazepine yang ternyata kalo kita itu minum secara rutin terus menerus setelah 2 minggu lebih itu tuh bisa adiktif satu kedua kita gak akan bisa berhenti minum itu asal-asalan harus bertahap banget kalo kita langsung berhenti asal-asalan banyak banget sampe ada loh komunitas support group untuk orang-orang yang mau quitting benzodiazepine tuh ada di Amerika yang mereka saling support karena tau bahayanya seperti apa orang tuh bisa sampe bunuh diri loh kalo mereka quit minum benzodiazepine mendadak bisa jadi dan itu yang terjadi sama gue waktu itu pas umur 16 nih gue tiba-tiba karena gue stop tuh dan gue gak tau juga kenapa gue kayak jadi pemarah kenapa gue jadi kayak gampang sensitif gue jadi kayak orang lain terus gampang irritable gitu yang kayak lo kenapa sih tegang banget gitu santai aja sis terus kayak marah-marah gampang konflik dengan gue terus udah gitu keluarga gue dan orang-orang di lokasi tuh ngeliat jadinya banyak yang denger lah banyak yang denger banyak yang komplain gak komplain kayak worry malah Cacani kenapa ya Cacani kenapa ya what's wrong with her gitu ini kenapa nih gitu sampe kayak gitu akhirnya gue dibawa lah ke psikiater itu nah dan di psikiater gue cerita kan ditanyakan oke apa yang kamu mau cerita gue cerita ngalorin idol aja ya karena gue juga bingung mau diceritain apa gue gak tau kan waktu itu yang gue alamin ternyata adalah namanya withdrawal from quitting benzodiazepine ada withdrawalnya dulu gitu yang kayak tadi gejalanya gue bilang aja ke psikiater ya masalah saya apa ya ya paling saya ya kadang ya gak setuju misalnya kalau ada mama gini kadang adik saya gini ya masalah-masalah sehari-hari masalah keluarga keluarga ngalor ngidul ngomongnya dan gue gak tau bahwa yang harusnya gue share adalah dok saya itu minum sanak satu tahun terus saya quit mendadak harusnya gue ngomong gitu mungkin kalau gue ngomong gitu psikiater ini akan bilang oh kamu lagi mengalami gejala withdrawal dari benzodiazepine kita bantu kamu ya supaya itu lebih gak mengganggu kamu tapi karena gue gak bilang itu muncullah semua gejala-gejala yang mirip memang dengan bipolar akhirnya gue dapet diagnosa depresi mayor lalu bipolar disorder oke itu pertama kali dapetnya ya ya oke tapi sebelum dari lu makan sanak itu memang ada kayak gak ada gak ada gak ada gak ada i was a very happy teenager yang sangat mencintai hidup ceria penuh semangat seneng sekolah seneng syuting serius serius lo kalo tanya sahabat SMP dan SMA gue gila sih Ca sebelum lo kayak gitu tuh yang tiba-tiba lo goyang we love you yang kayak we admire you lo tuh di sekolah suka banget belajar lo suka nanya lo seru orangnya berteman sama lo tuh kayak lo menyenangkan lo baik gitu lo rendah hati terus kayak ya kayak kita-kita you're one of us gitu oke kalo gue tanya kayak gini ya jadi mental ICU lo kan lo bilang kalo seperti sekarang ini kan karena withdrawal ketergantungan dari sanak kan berarti yang mana nih kalo kita ngeliatnya awam nih ya ngeliat lo dari kecil ngeliat sinetron lo ngeliat masalah lo kan semua terekspos semua kan karena apa ini karena keluarga lo apanya bipolarnya iya salah satu pencetus karena kan mami dan papi lo kan broken home ya ya kayak gitu ya broken home apakah karena itu menjadi beban lo apakah karena lo public figure yang punya tuntutan banyak luar biasa gitu ya lo juga main bidadari lagi dimana disitu menggambarkan lo yang perfect banget gitu kan padahal ya gue juga punya sisi gelapnya juga terus sisi nakalnya juga atau karena obatnya ini lah yang si sanak situ iya itu karena obatnya lelah gue jujur gak tau sih gue sekarang gini kalo gue berpikir kayak gitu gue kan jadi bisa menyalahkan momen itu harusnya gue cerita gue tuh quit sanaks jadi gitu dong kalo gak gak mungkin muncul bipolar disorder tapi sebelum lo makan sanak ini gak ngefek gelo? gak ngefek gak ada gak ada gejala bipolar itu tidak pernah ada dalam diri gue sebelum gue dikasih sanaks gue mau ditanya dengan lu ya berarti kan lu 15 tahun makan sanaks lu sinetron bidadari umur? 12 12 12 dari 12 tahun itu kan bokap nyokap lu sudah pisah ya? iya ngefek gak ke lu? enggak karena gue waktu itu waktu itu gue tetep bisa berkarya tetep bisa happy tetep bisa mencintai hidup mencintai diri sendiri mencintai keluarga gue karena masih terlalu muda juga jadi gue belum berproses juga karena gue malu atau tertekan depresi enggak sama sekali enggak sama sekali karena nyokap itu membesarkan anak-anak dengan sangat apa ya didikannya tuh membuat kita apa ya bisa mandiri gitu bisa mandiri terus kayak kayak anak-anak remaja pada umumnya kalau memang usia remaja gitu kan 12 tahun kan jadari gak ada masalah ya berarti ya gak ada masalah ya lo tanya deh sama yang syuting bidadari bareng gue caca tuh gimana sih dulu gitu di lokasi sebelum dia terekspos dengan obat-obatan ini gitu ya oke berarti gak ada masalah terus yang kedua masalah lo public vigo lo tertekan gak sih dengan image yang wah lo tau gak gue itu waktu kecil kan gue kan syuting iklan masuk dunia entertainment dari umur 4 atau 5 tahun gue inget banget tuh pertama kalinya gue photoshoot gue seneng ternyata gue tuh seneng banget di foto gue seneng depan kamera gue tuh tipe anak yang suka gitu loh di spotlight gitu terus udah gitu nyokap gue pas udah gak ada casting lagi gue terusnya nge-push mah kok gak ada casting lagi mah kok gak ada casting lagi mah caca mau fashion show lagi mah caca mau jadi penyanyi ya lo bayangin jaman Spice Girls tau gak apa yang gue lakuin kelas 4 SD nih ada jaman dulu kan kita pake kaset hahaha dan ada kaset kosong yang bisa direkam sama suara kita sendiri atau karaokean ada kaset yang udah Spice Girls ada isinya nih jadi gue punya dua kayak kompo apa sih namanya kompo kan tep kompo tuh satu kompo sebelah sini satu kompo sebelah sini satu kompo sebelah sini ini kaset kosong nih Spice Girls gue play yang Spice Girls disini gue colok pake mic karaoke yang ada di rumah punya nyokap gue satu gue rekam jadi di back soundnya tuh lagu Spice Girls suara gue yang nyanyi lebih keras jadilah kaset itu direkam gue kasih nih ke nyokap mah ini kasihnya Caca mau jadi penyanyi kasih sama siapa gue juga gak tau mah Caca mau jadi penyanyi ya terus gue kayak udah in my mind itu demo gitu padahal gue juga gak tau namanya demo pada waktu itu ya mah Caca mau jadi penyanyi ya jadi kayak gue tau karena nyokap gue sangat supportive jadi dia kayak pasti akan follow through gitu ke siapapun itu label kayak apalah gitu udah gue tuh segitu ya terus gue sampe bilang mah Caca mau bikin konser deh pas jaman bidadari kan album bidadari kan soundtracknya gue nyanyi dan jadi album tuh Caca mau konser pas kelas atau SMP nyokap gue kayak ya Allah anak gue gitu tapi dia men-support mencari kayak orang-orang yang bisa bantuin mereka merealisasikan itu gitu jadi gue tuh happy dengan kerjaan gue bukan kayak yang gue tuh pressure jadi artis ini tuh semua kayak not real gue gak jadi kayak anak normal pada umumnya gue gak merasakan itu jujur oke kalau gitu gue pengen tanya dengan lu ya yang pada waktu viral yang induknya tiktok katanya nenek moyang tiktok iya nenek moyangnya tiktok gara-gara lu pada waktu itu kita ngeliatnya itu aneh banget sih Caca kayak gitu kenapa nih gitu sekarang semua orang main tiktok kayak gitu semua lucu ya lucu ya bisa gitu depan kamera joget-joget berekspresi bebas video lu yang viral baru kerasa kan enaknya kayak gimana berekspresi bebas itu itu video lu lagi viral itu lu umur berapa tuh? 20 oh berarti setelah setelah diagnosa iya setelah diagnosa gitu jadi gue gini lo tau gak itu lucu banget video itu kan yang gue ngomong kaya wah temen-temen SD gue yang ngebully gue bla 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 lo tau gak sebetulnya itu tuh gue lagi lagi gini gue udah ketemu psikiater kan dari umur 17 jadi gue udah under treatment anyway pada masa itu kan emang gak lazim aja yang gue lakuin padahal gue sering banget misalnya temen-temen ke rumah kita tuh suka loncat-loncat di atas kasor joget-joget pasang lagu emang hobi mainannya gitu yaudah terus gue pikir nih ada kamera nih di webcam di komputer laptop gue ini kalo gue rekam gue pengen liat gue tuh kaya gimana sih kalo lagi ngedance sama temen-temen ini gitu kan terus gue pasang lagu yang paling gue suka Spice Girls lah lagunya Who Do You Think You Are? judulnya itu terus lo bayangin gini yang di kepala gue tuh gini loh oke kalo Spice Girls misalnya dia featuring sama rapper atau kaya semacam misalnya ada jaman dulu kan Missy Elliot jaman sekarang Eminem contohnya lo bayangin soalnya gini jadi di lagu itu ada satu bagian yang kosong musik doang terus gue ngomongin kalo gue lagi featuring sama Spice Girls gue kalo ngomong apa nah makanya gue ngomong kaya Who Do You Think You Are? terus udah gitu sepi nih gue langsung ngomong buat temen-temen SD gue gitu cocok banget yang ngebully gue padahal gue gak take it personally loh mereka ngebully gue kayak gue sebutin namanya satu-satu blablabla inget gak lo gini makan nih terus gue tunjukin ke geng gue pas kuliah SMP SMA gue tunjukin mereka ketawa-tawa gila lo Calo keren banget ini keren banget sih sumpah pada kaya gitu terus gue kaya ini kaya serunya kalo di upload jadi orang kaya merasakan the joy gue ngebayanginnya gitu orang tuh bisa ngerasain ini tuh seru loh gue tuh pengen berbagi keseruan pas gue upload orang nangkepnya lain kenapa gila gitu kan kalo google marshanda gila yang keluar jadi gini loh misalnya kita google sesuatu nih di barisan kedua kan ada suggestion misalnya marshanda apa-apa gitu ini yang barisan kedua marshanda gila titik udah itu suggestion kedua di Indonesia karena video itu dan itu buat dulu tanpa tertekan gak? gak gak bingung ya iya karena gini karena maksudnya apa yang bikin tertekan? hujatannya gitu hujatannya dan stigma orang kan dari jadinya ini tiba-tiba jadi orang gila nih lagi-lagi setelah video itu keluar gue tuh masih gue tuh lama loh denialnya untuk menerima kalo gue bipolar gue tuh baru terima gue bipolar gue umur 21 kali ya jadi umur itu gue belum terima sebenernya jadi gue masih kadang on medication kadang enggak terus kayak misalnya tiap minggu nih nyokap gue tuh sering banget nyirimin dia langganan newsletter gitu di email tentang bipolar tuh apa sih gitu loh dalam bahasa Inggris dia nyirimin ke gue tiap minggu dia malah memperkaya dirinya dengan edukasi tapi gue gak pernah mau buka gue inget jadi gue gak mau tau gue kenapa padahal gue udah dibilang gue punya penyakit mental karena gue denial banget berat loh nerima gue tuh punya penyakit mental gitu kan jadi kayak setelah itu pun terjadi gue inget psikiater gue nanya Cak kamu lagi baik-baik aja apa enggak karena bagi psikiater gue pun gak lazim untuk nyanyi-nyanyi joget depan webcam dan lu sendiri yang posting lagi kan gue sendiri yang posting berarti tuh lagi periode ada maniknya juga kali bisa jadi bisa jadi banget lagi manik lagi happy tapi gue express lu broadcast gue broadcast dan gue express dan gue broadcast kalau di dalam dunia mental tuh ada namanya broadcasting jadi kayak lu siarkan sendiri apa yang lu rasain gitu di dunia mental health oke ya itulah yang gue lakuin sih kayaknya waktu itu berarti kalo yang gue tangkep sebenernya mental health lu ini terjadi karena induced drugs oh gitu induced drugs induced drugs induced drugs jadi kayak I'm sorry tapi perbaikin gue kalo gue ini ya gue juga pelajar dulu dikit-dikit ya dulu ya ilmu gue lama sih tapi mungkin mental health ini kan ada bawaan juga ya ada bawaan ada orang kan yang memang genetik genetik ya ada yang melankolis memang memang turunnya seperti itu ada yang memang bapak yang narsistik anaknya narsistik semuanya kayak gitu ya jadi kayak ada bawaan tapi gak semua orang bawaan itu pasti akan keluar sih tergantung dari pola asunya tergantung dari lingkungan tergantung dari aduh banyak hal tergantung dari masalah lu juga support system lu dan lain sebagainya tapi berarti kan kalau lu dari cerita lu ini kan sampai umur 15 tahun lu baik-baik saja lu happy lu menikmatin gitu kan lalu ketika lu menggunakan sanak pas dilepas induced yang tadinya harusnya masih lama keluarnya atau mungkin gak akan keluar kayak gitu induced di triplah seperti seakan-akan gue dipolar pasti gitu dan mungkin beberapa tekanan lain ya sedikit banyak kan pasti akan tergantung justru kalo yang lu tanya ya pola asuh gue baru menggali itu gue inget banget itu di masa-masa sesudah gue terdiagnosa dengan depresi mayor dan bipolar disorder karena kan gue jadi terapa ya jadi lebih deket dengan emosional gue ibaratnya ya lebih bisa merasakan emosi-emosi gue karena entah karena obat-obatan ini atau karena memang gejala withdrawal tadi itu dan gue inget banget gue sempet counseling tuh umur 18 counseling disitulah dibuka kayak oh ternyata gue tuh punya luka batin dari masa kecil gitu juga ada jadi mungkin itu juga berkontribusi entah menambah mungkin kali ya di proses yang itu inducednya dari obat tapi habis itu ada trigger-trigger lain trigger-trigger lain kan gak mungkin satu ya jadi kayak ada masalah keluarga public figure dan lain sebagainya tuntutan ini itu kayak gitu punya tapi di inducednya dari obat ya gila ya nyesel banget ya gara-gara sanak ya nah itu dia kalau gue pikirnya kayak gitu gue akan sedih banget dan kayak gimana nih gue udah trap gue udah terjebak harus minum obat terus kalau sekarang sekarang kan tuh mesti minum obat kan dan gue udah 11 kali coba ngurangin nurunin obat sampai 0 sampai udah 11 kali tapi gak berhasil-berhasil dan gue juga sekarang pun kalau gue coba langsung turunin gue gak akan mau gue gak mau resikoin keluarga gue anak gue untuk kayak melihat gue unstable karena gak ready untuk turun obat gitu misalnya jadi gue I'm left with addiction bisa dibilang seperti itu dan memang kalau lagi gue turunin ya udahlah gejala bipolar yang keluar emang gitu tapi di sisi lain gue jadi melihat juga lo bayangin deh Ca kalau hidup lo ini tidak ada yang namanya bipolar ini lah gitu ya lo bayangin sampai hari ini belum ada public figure artis pemain senetron penyanyi di Indonesia yang mereka punya isu mental tapi mereka gak mau ngomong gitu akankah orang terbuka matanya mental health kesadaran mental healthnya di negeri ini gitu mungkin gak sih lo sengaja dikasih jalan kayak gitu supaya di negeri ini tuh jadi sedikit demi sedikit lebih open tentang itu gitu loh gue jadi mikir gitu juga ini kayak blessing in disguise gak sih oke mungkin memang dikasih untuk lo supaya lo bisa kasih informasi ini ke orang lain baru taunya gue itu ternyata karena yanya waktu itu karena sanak itu deh itu tuh baru pas gue umur 28 lebih oke tapi gini Kak ada beberapa orang yang konsumsi sanak juga dan withdrawal juga setelah selesai withdrawalnya tapi baik-baik saja gue tau jadi ya depends juga sih ada genet makanya tadi gue bilang induced by drugs dan sanaknya tergantung berapa dosisnya dan seberapa lama dia minum gue kan setahun dan punya masalahan ada beberapa masalah lain atau enggak yes 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 organik atau unorganik permasalahannya tapi yang pengen gue pengen tau ya kita tuh harus ngapain sih orangnya di samping lo nih ketika lo lagi kumat nih kami tuh harus ngapain kalau gue sekarang nih ya udah di tahap yang Lisha adik gue Lisha janji sama kakak sama sahabat gue Vita kalau kalian udah ngeliat kakak nih kayak unstable ngomong sama kakak bilang kak kakak ini manik gue akan dengerin gue janji nah kalau sebelumnya lo gak tersinggung loh? enggak gak tersinggung gue udah disitu sekarang dan gue udah bisa ngedeteksi sebelum itu terjadi tuh gue udah bisa ngedeteksi karena gue nge-score diri gue chart tiap bulan kayak misalnya nih gue tuh tulis gejala gue google aja lah biar gampang gejala bipolar disorder atau gejala manic misalnya 10 gejala depresi 10 nah dari 10 itu satu-satu tuh gue kasih skor misalnya kebutuhan tidur berkurang itu kan gejala manic nah misalnya apakah gue kebutuhan tidur berkurang? enggak berarti 0 atau enggak Caca jadi lebih sensitif terus kayak skornya cuma 2 tapi itu juga karena memang misalnya lebih sensitif karena memang yang gue alami gue bisa berduka tentang sesuatu misalnya jadi itu normal atau memang ada sesuatu yang emang itu gejala manic itu gue skor tiap bulan jadi gue kayak udah ngedeteksi diri gitu jadi orang-orang terdekat gue tadinya dulunya memang suka takut ngomong jadi berhati-hati ngomong sama gue karena takutnya dia marah nih kalau dikasih tau gitu kan cuman gue tuh punya karena gue belajar banyak banget untuk gimana nih ada pasti ada caranya jangan sampai bipolar disorder atau mental issue ini yang menguasai gue tapi gue yang bisa menguasai dan mengalahkan isu mental gue jadi lu pelajari bener-bener banyak banget banyak banget jadinya ya gue yang mendeteksi sendiri dan minta kalau gue sama satu lagi sih gue tuh mengadvokasi banget kalau lu ngerasa lu butuh bantuan datanglah ke ahli oke lu lebih nyaman circle yang mana sih kalau misalnya kita bencanda-bencanda misalnya lu ada di acara lawak lah terutama lawak ini kan roasting atau apa atau bercandaan temen-temen lu iritating gak sih? bisa ditanya gak kayak caca tuh singgung-singgung dikit lah masalah yang lama gitu dijadiin bercandaan tergantung bercanda ya temen-temen SD gue kayak gitu gue tetep kalau itu malah kadang-kadang dijadiin apa ya bercandaan beneran dan gue udah ngakak aja kalau yang itu enggak cuman kadang ada juga yang misalnya gini temen gue ngomong satu kalimat terus sampai sekarang nih masih karena gue memang orangnya cenderung sensitif karena ada orang-orang yang highly sensitive kan tanpa dia punya bipolar pun bisa jadi dia jadi highly sensitive person atau HSP itu ada juga tuh sendiri tapi bukan penyakit itu memang kategori sifat orang nah gue tuh HSP juga nah jadi kadang-kadang gue tuh bisa perasa memperasa dan memproses informasi itu dengan depth yang dalam sekali emang itu naturalnya gue alamiahnya gue jadi bisa kadang-kadang ada temen gue ngomong A gitu terus sampai 2 minggu kemudian gue nanya sama yang lain 2 minggu setelah ini lo inget gak waktu kita ngumpul terus si A ngomong gini itu maksudnya apa ya masih kepikiran terus gue udah gini nih kalau gue mikirnya negatif banget nih dia tuh pengen nyindir gue dia nganggep gue ini tidak pantas bla 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 itu gue yang sensitif atau itu bener please kasih tau gue terus dia netralisir bisa gitu tapi lo termasuk mendengarkan ya iya lo sangat mendengarkan ya emang keliatannya gak mendengarkan iya kan yang repot itu sudah orang kena mental health gak mau dengerin pula oh kalau gue sangat mendengarkan sangat mendengarkan karena mungkin gue pada dasarnya pembelajar jadi tuh gue pengen dari semua orang yang ngasih apa ya yang udah gue kasih kayaknya lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau lampu hijau, lampu hijau gue dengerin semua inputnya gitu lalu gue saring dengan mana yang lebih cocok dengan gue sekarang tapi kalau gue udah dari awal nih berasa nih karena gue peka juga gue jadi tau juga nih kalau ini orang gak bakal cocok sama gue nah itu dari awal udah ke sensor bukan ke sensor ada red flag nya gitu udah keliatan bisa tau gue eh bokap lo sekarang di mana sih jadi? bokap sekarang berada di Jawa Timur oke Jawa Timur dirumahkan dan ada yang mengerawat ada yang mengerawat karena bokap gue juga sudah susah ya udah tua terus juga bokap itu kan punya kondisinya sendiri kondisi kesehatannya sendiri juga ya secara fisik ada juga kondisi apa macem-macem lah matanya kenapa tapi dia tuh tipe yang saya gak mau ke dokter dan gak mungkin loh orang-orang di bawah maksudnya kan umurnya di bawah nih yang ngejagain dia gak segen gitu untuk kayak bapak harus ke dokter ngomong gitu bapak udah gak mau gitu loh jadi kayak yang penting dijagain aja makannya teratur di deket alam jadi banyak kena matahari banyak menghidup udara yang sehat gitu tapi lu dulu gak suka dengan bokap lu sempet benci gue itu kayak apa ya deep love and deep grief yang unfinished dengan bokap dulu yang belum selesai jadi gue itu kadang kayak ngerasa karena 5 tahun pertama kita bersama gue sama bokap itu deket banget gue punya memori itu indah banget sama bokap gitu jadi kalau dulu itu gue kadang ngerasa kangen banget gue ngerasa he still my first love my dad is my first love gitu dan sampe gue umur berapapun akan gitu tapi ada masanya gue kecewa karena gue ngerasa kok kayak bertepuk sebelah tangan selalu kalau ketemu gue yang nyari yang bilang I miss you gue yang bilang selamat ulang tahun pasti gue gak pernah datang dari dia sampe titik gue ngerasa mungkin gue unwanted child kali ya gitu mungkin gue anak yang sebetulnya nyokap bokap gue yang gak menginginkan menginginkan gue gitu tapi gue konfirmasi ke nyokap nyokap bilang ya ampun cawa tuh caca lahir itu caca tuh paling gampang ngelahirin ya mama normal mama asih 2 tahun bla 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 papa juga sayang banget sama caca walaupun mama papa tuh nikah terbilang muda umur 20 tapi mungkin in some ways mereka tidak siap untuk perkahwinan jadinya mereka akhirnya berapa tahun kemudian memutuskan cerai ya gitu jadi gue sama bokap tuh kayak sampe titik yang sekarang udah menerima dalam arti ya mungkin memang bokap tuh gak punya jalan hidup yang dia gak dikasih kesempatan sama Allah sampai hari ini untuk menunjukkan kemampuan dia untuk jadi seorang ayah bisa jadi bukan salah dia dia kayak gini ca ini kan ya lu datang dari keluarga yang cukup broken home lah ya kita bilang kayak gitu ya dan lu juga dapet kesempatan untuk berubah tangga juga sampai detik ini sebenernya gak jelas nih alasannya apa? gak jelas nih alasannya kenapa lu yang menginginkan cerai dengan Ben gue gak akan bilang sih alasannya gimana bang karena itu sangat gak bisa gue bilang soalnya ada satu alasan dan lainnya lah boleh gak gue tebak sedikit atau boleh gak gue bertanya sedikit ya apakah karena manik dan depresi ini mempengaruhi keputusan lo Ben itu sangat suportif kok dengan kondisi gue yang dengan mental issue ini dia tuh orang yang sampai hari ini pun salah satu dari kayak dihitung dihitung jadi paling 10 di dunia yang mengerti ya dia tuh salah satu dari 5 terbesar yang paling support gue dia tuh ngerti banget kayak gue tuh butuh support system gue butuh obat misalnya itu dia dan dia tahu cara untuk berkomunikasi sama gue makanya kita bisa co-parenting Sienna sampai sekarang nih karena gue bisa open sama dia kalau gue lagi fragile kalau gue lagi rapuh gue bisa telepon terus kayak misalnya ada hal yang kita agak worry misalnya sebagai orang tuanya Sienna kita gak ada ketidaksetujuan dan argumen Ben itu selalu mengingatkan Ca ingat kita debat boleh tapi yang konstruktif jangan debat yang destruktif dia punya semua kemampuan itu mamahnya itu konsulor mamahnya itu psikolog, hipnoterapis dan dia jadi diperkaya juga dengan itu lingkungannya itu kayak gitu oke berarti lu ambil keputusannya itu karena alasan pribadi lu sendiri bukan karena mental health lu enggak, gak ada hubungannya makanya sampai hari ini gue gak menyesal dan gue yakin nah itu pertanyaan gue selanjutnya Sienna oh oke ya coba pertanyaan tadi karena misalnya karena ada isu mental health kadang kan beberapa orang mengambil keputusan karena emosi karena mungkin lagi pasannya manik atau depresif kita kan sehingga kita mengambil keputusan cerai aja deh alasan pribadi yang lu gak mau buka tapi biasanya kan akan menyesal makanya gue pengen pertanyaan selanjutnya adalah apakah lu pernah nyesal gak sih? enggak enggak pernah nyesal dari hari pertama gue yakin gue memutuskan mau cerai gue udah tau gue gak akan pernah nyesal oke oke apa tuh ketawanya tapi sekarang hubungan dengan Ben baik banget sama Ben sama istrinya Ines baik banget tapi kok ada di kompor-kompok ini ada yang bilang agama sesatlah dari my channel itu semua pokoknya kita ngomong yang sekarang aja lah ya kita ngomong yang sekarang pokoknya kita itu gak sempurna gitu loh kita tuh bukan kayak keliatannya kan kalau Caca, Ben sama Ines kok bisa jalanin hidup sebagai mantan pasangan punya anak terus bisa komunikasi terus gitu bahkan gue baru keluarin episode tentang motherhood di youtube channel gue terakhirnya gue bikin video klip buat Sienna tapi pakai puisi gue dan disitu gue masukin foto-foto Ben sama Ines dan disitu intinya yang mau gue bilang adalah kekompakan kita itu bukan kekompakan yang enak terus gitu loh ada aja yang dia gak setuju, gue gak setuju tapi dia bilang gini mendingan diomongin deh semuanya daripada kita pura-pura kita harmonis berapa tahun tiba-tiba meledak sesuatu mendingan diomongin gitu loh jadi yang itu tadi debat boleh tapi kita konstruktif dan walaupun aku juga pas apa ya aku kan orangnya paling gak suka dengan konfrontasi dan konflik aku tuh suka harmoni aja oke sukanya yang baik semuanya aman gitu jadi ketika lagi gak nyaman diskusinya tuh aku bisa sampe nangis tapi dia mengerti dan Ben itu punya kesabaran untuk menjelaskan ke aku hal-hal yang kalo dijelasin ke orang tuh cepet nyampe nya kalo ke aku tuh kok susah banget ngejelasin ke lo gitu karena dia ngerti wun-wun luka-luka lama batin aku tuh dia ngerti gitu-gitu loh gue jadi bingung ya berarti kalo kita bilang kan Ben ini adalah orang yang salah satu orang yang sangat mengerti lo dan gak banyak loh kalo jari lo aja kayak gini artinya gak banyak orang yang bisa ngerti lo kenapa orang seperti itu lo tinggalin? karena gue gak bisa lah karena udah gak usah jangan dipancing jangan dipancing jangan dipancing bisa aja lo untung gue ngebaca ya untung gue ngebaca aku tidak akan terpancing oke oke udah 9 tahun lo ada menemukan orang yang bisa mengerti lo lagi gak? ada sebenernya tapi tapi pas dia udah mau bilang serius gitu ya gue nyalo yang malah kenapa? ngeri kenapa? gak tau itu kayaknya sesuatu yang perlu gue healing lebih dalam lagi lo kenapa dengan relationship loca gitu kayak gue ngerasa gini jujur mungkin ada sesuatu dalam hubungan gue dengan bokap yang masih belum selesai jadinya kadang-kadang gue itu menganggap pasangan gue adalah pengganti figur ayah yang hilang ah dan itu sangat gak sehat dan gak boleh dan banyak loh anak cewek yang ditinggal bokapnya waktu kecil jadinya daddy issue istilahnya daddy issue gitu kan jadi yang sekarang tapi lo mau married lagi kan? kalo ketemu orang yang pas kalo ketemu orang yang pas gue mau gue bukan yang kayak gue gak mau nikah seumur hidup gak gitu itu sih yang gue takutin sih gue mau nikah lagi seumur hidup gue itu kenapa tuh ya kalo yang kayak gitu tersakiti gue tersakiti gue tersakiti gue tapi lo kalo ketemu orang yang tepat lo mau kriteria lo sekarang yang kayak gimana? mau banget mau banget kriteria lo yang kayak gimana sih? yang kayak Vicky gue tuh mencoba netral ya jadi gue cuma senyum kriteria gue adalah orang yang suka belajar juga kayak gue suka berkembang juga di luar zona nyaman kita suka menantang diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang kita gak ngerasa safe ngelakuin itu maksudnya kayak misalnya bisnis mau berkembang pekerjaan mau berkembang dan juga mau introspeksi diri terus juga orang yang kan ada yang gak insecure dengan wanita yang mandiri karena gue udah terbentuk mandiri dari kecil dan gue I earn my own life gitu gimana gue menghidupi dari gue sendiri itu dari gue sendiri kan mandiri gitu jadi gue pengen laki-laki yang gak insecure dengan itu karena banyak laki-laki yang mereka gak pengen ceweknya tuh bukan gak pengen, mereka bingung kalo ceweknya strong nah jadi gue butuh cowok yang sangat bisa mengerti itu mengerti itu menerima itu dan mengerti itu iya jadi menerima bawa gue itu tipe free spirit gitu loh free spirit yang kalo gue udah berkomitmen ya gue akan berkomitmen tapi gue suka solo traveling cowok itu punya bawaan apa tuh cowok itu punya bawaan bawaan lahir apa? yaitu melindungi melindungi, nah itu peranan yang gak boleh hilang sih menurut gue iya tapi lu kadang-kadang gak mau dilindungi enggak bukan bukan gue bisa diajak diskusi kalo dia ngomong seaku punya kebutuhan dan aku punya perasaan kamu harus dilindungi dalam area ini oke kita diskusi bisa gue mau sekali-sekali gue mau lah gak mandiri-mandiri amat capek gak capek sih cuman kayak rasanya kayak nyaman deh kalo gue yang kayak lebih kayak apa ya feminine side-nya tuh lebih keluar lebih yang di protect bukan selalu yang menjadi yang inisiator melakukan semuanya tuh berdasarkan kemauan gue gak gitu terlalu orang yang di depan kamera atau yang di belakang kamera yang lu pengenkan untuk selanjutnya mendampingin lu? sepertinya di belakang aja di belakang aja maksudnya jangan di dunia entertainment gak suka main kamera kalo mau foto-foto bikin story instagram aja ya boleh tapi kalo yang maksud gue kalo ini kali ya mungkin ya mungkin bukan public figure kali ya bukan public figure ya tapi gue gak tau juga loh ya nanti tau-tau public figure lagi nextnya kan namanya jodoh ya iya gak tau nih kita lebih tua seumuran gak ngaruh gak ngaruh karena gue udah mengalami tuh ternyata umur gak mendefinisikan kedewasaan ya oke pengusaha sukses atau B aja biasa aja oh maksudnya secara finansial dia cukup atau tidak gitu yang penting bukan masalah saldonya berapa yang penting dia punya drive dalam hidupnya untuk berkembang yang manifestasinya nanti yang mau menjadi materi menjadi karya menjadi legacy peninggalan dalam hidupnya apapun itu yang penting dia punya sesuatu yang dia tuh look forward to tiap bangun gue punya mission mission gue ini gue mau jalanin ini jadi dia punya sesuatu yang dia ya kalo orang yang kayak gitu pasti bentrokan sama lu lu kan orangnya kayak gitu soalnya terus kenapa emang kan gue gak bisa sama orang yang kayak gitu kan ada juga orang yang kayak gitu juga tapi bisa mengerti gue tapi katanya enggak tapi katanya susah ya tapi katanya susah ya susah lah gila lu gue nih bilang gue nih bilang sama temen gue kayak untuk menjadi pasangan lo you have to be with a great man you have to be with a great man dan untuk menjadi great man itu gak gampang terus gue kayak ngonyong tapi gue gak bisa berubah kalau lu tuh dominan lu tuh cukup dominan lu tuh cukup dominan iya gue dibilang gitu sih tapi mungkin gue juga harus belajar dari situ strategik, dominan mungkin gue harus mengurangi dominan gue ketika gue bersama pasangan kan bisa kalo gue pengen mempertahankan hubungan gue dengan pasangan nah kalo gue pengen mempertahankan hubungan gue dengan pasangan kan gue bisa mengatur yaudah kalo dengan apa yang berhubungan sama dia atau ketika gue sedang sama dia level of dominance gue gue turunin misalnya sehingga dia punya peran di area-area yang dia butuh peran itu untuk dilakukan misalnya ya kan gue bisa belajar mungkin itu bahan introspeksi gue tapi gak jadi target untuk lu untuk cari pasangan udah 9 tahun lu ca gak sih sampai sekarang sampai detik ini gue gak ada target untuk kayak gue harus nikah berapa tahun lagi punya pasangan berapa tahun lagi gak ada kayak gitu oke oke terakhir ca ada worry gak dengan Sienna enggak worry tentu aja kalo worry sehari-hari worry dalam hidup yang maksudnya wajar itu pasti adalah ya gitu gue kayak ninggalin dia di misalnya gimana dia misalnya di mall gitu dia bilang ibu aku mau ke toilet aku jalan sendiri aja ya dia kan udah gitu tuh padahal umurnya baru mau 11 tahun gue kayak nih anak ya Allah tapi dia emang sangat enjoy kalo bisa accomplish sesuatu secara mandiri aduh persis banget kayak gue lagi aduh gimana dong ya itu gue tuh suka banget loh waktu kecil lo percaya gak bayangin gue umur 10 tahun suka banget naik genteng rumah yang bentuknya gini nih yang tegelnya tuh bisa jatoh gue tuh bisa naik tiap malem duduk di atas itu sendirian ngeliat langit ngeliat alam ngeliat gak alam ya kota-kota Jakarta tuh lampu-lampu gedung nanti dia mirip sama lu ya itu tuh gue yang gue cuman itu doang sih kalo dia lagi mau kayak aku mau membuktikan aku bisa melakukan ini dan aku cuman sendirian melakukan ini dan itu kayak caca banget ya aduh itu kayak gue tuh parno sih disitu parno tapi gue harus bisa membedakan yang ini yang boleh yang mana yang tidak boleh gitu karena kalo sama Ben kalo Sienna lagi di rumah Ben itu sama Ben dibolehin main-main di komplek sama temen-temen segengnya kayak anak-anak pada normalnya gitu main di ya masih di komplek itulah gitu masih aman gitu bagi dia kalo gue gak tau gue berani apa engga ngebiarin Sienna di depan jalanan-deman rumah gue gitu ya walaupun aman gitu kayaknya gue akan tetep nyuruh Satpam ngikutin dia jaraknya 5 meter di belakang kok gue jadi kayak nyokap waktu kecil tapi kan sekarang banyak anak artis yang mau dijadikan artis juga lu gak mau? itu kalo gue diskusi sama Ben sih kita berdua ngeliat dari kemauan Sienna nya sendiri dan juga gue pernah ngobrol sama Ben dan Ben itu bilang gini aku pengen Sienna itu jangan terkenal dulu nih sekarang maksudnya kalo misalnya dia punya kesempatan itu kalo dia maupun jangan sekarang aku pengen karena gini pas Sienna misalnya umur 15 atau udah ABG lah ya udah belasan tahun dia tuh nganggep terkenal itu sebagai pilihan sebagai opsi aku mau atau aku tidak mau terus gue ngerti sih maksudnya jangan kayak gue kalo gue kan dari kecil udah mau dan gue udah disitu maksudnya gitu kali ya maybe he saw something yang jadinya gak balance disitu yang gue gak tau apa tapi kalo dari gue ya gue men-support itu dan Sienna terlihat yang penting bagi gue adalah Sienna karena anak yang sehat secara umurnya dia ya bertingkah sesuai dengan umurnya ya bahagia gitu karena yang bikin anak menurut gue ya yang bikin seorang anak broken home itu bukan orang tuanya cerai banyak loh orang tua yang masih bersama tapi anaknya anak broken home karena apa? bapak ibunya saling menjatuhkan satu sama lain di depan anaknya lewat omongan lewat hinaan lewat cercaan saling menghina gak perlu lo cerai untuk anak lo hancur gitu loh secara keluarga kalau lo masih bersama tapi lo saling menjatuhkan atau lo udah bercerai tapi lo saling menjelek-jelekan anak lo di belakang atau di depan satu sama lain anak lo kan sakit sakit hati sakit banget itu yang ngancurin anak sih menurut gue oke Ca thank you Ca sudah sharing sama-sama aku puas selama ini karena aku belajar aja cuma bipolar belajar aja cuma ini aku mendapatkan ilmu langsung dari orangnya thank you Ca sudah hadir disini mudah-mudahan ini lo empowering ya sekarang ya mau bantuin orang-orang mental health juga ya jadi memang mission gue adalah dari pertama kali ngomong bipolar disorder publicly adalah membantu orang-orang yang mengalami struggle dalam hal apa ini cuma sharing aja sharing secara publik dan juga bikin support group yang itu gak pernah gue publikasikan karena private jadi cuma ada paling 8 orang 7 orang 5 orang 10 orang 1 sesi selama 3 jam kita sharing semua anggota tuh ngomong apa pengalaman dia apa ini dia jadi membantu secara langsung juga ada juga thank you Ca sudah datang kesini luar biasa cukup dengan tanya tanya dokter Richard terima kasih